Halo semuanya, kalian tahu tentang narsisme? Narsistit atau narsisme adalah sebuah konsep yang merujuk pada karakteristik dan perilaku individu yang didominasi oleh perasaan kelebihan diri, dorongan untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan, serta kesenangan dalam diri sendiri. Ini adalah istilah yang berasal dari mitologi Yunani, di mana Narcissus adalah seorang pemuda tampa yang jatuh cinta dengan refleksinya sendiri dalam air, dan akhirnya ia tenggelam dalam obsesinya sendiri. Narsisme terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah, narsisme sehat. Ini adalah bentuk narsisme yang sehat dan biasanya ditemukan dalam tingkat yang wajar pada individu. Narsisme sehat mencakup memiliki harga diri yang positif, kemampuan untuk menghargai diri sendiri, dan merasa bangga dengan prestasi pribadi. Ini adalah aspek penting dalam perkembangan individu yang memberikan kepercayaan diri yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan memiliki hubungan yang sehat. Yang kedua adalah, gangguan kepribadian narsistik atau Nargisistik Personality Disorder NPD. Ini adalah bentuk ekstrem dari narsisme di mana seseorang memiliki dorongan yang tak terkendali untuk perhatian dan pengakuan, seringkali di atas segala hal lain. Orang dengan NPD mungkin memiliki harga diri yang sangat rapuh di balik fasad kesombongan mereka dan cenderung menunjukkan kurangnya empati terhadap orang lain. Gangguan kepribadian narsistik dianggap sebagai masalah kesehatan mental yang serius? NPD adalah subjek utama penelitian psikologis dan psikiateri dan gejala-gejala yang muncul ini mencakup. Kesombongan yang berlebihan, ketergantungan pada pengakuan dan pujian dari orang lain, kurangnya empati dan perasaan superioritas terhadap orang lain, perasaan rendah diri yang tersembunyi, hubungan antar pribadi yang bermasalah, dan rentan terhadap gangguan emosi. Narsisme juga seringkali dikaitkan dengan teori perkembangan psikologis. Beberapa teori menganggap bahwa narsisme bisa muncul sebagai mekanisme pertahanan diri sebagai respons terhadap pengalaman traumatis atau perasaan rendah diri dalam masa lalu. Penting untuk diingat bahwa narsisme, baik dalam bentuk sehat maupun dalam bentuk gangguan kepribadian narsistik, adalah konsep yang kompleks dan tidak boleh disederhanakan. Narsisme bisa memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada sejauh mana sifat ini dikspresikan dan bagaimana memengaruhinya dalam kehidupan seseorang. Keseimbangan antara harga diri yang kuat dan empati terhadap orang lain adalah kunci untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Dimana menurut kalian?